Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Tapin menggelar promosi dan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang turut dihadiri oleh Penjabat Bupati Tapin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, hingga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Tapin. Menurut Ahlul Jannah, selaku Kepala DPPKB Kabupaten Tapin mengatakan bahwa kegiatan kali ini diikuti sebanyak 25 peserta, di mana diharapkan peran DPPKB bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan KB di usia subur, terutama MKJP. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, aku selalu gencar untuk melaksanakan, memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat agar keikut sertaan KB bagi pasangan usia subur dan wanita usia subur itu bisa melaksanakan kegiatan ikut serta dalam berkabi, terutama MKJP, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Sementara itu, Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengharapkan agar kegiatan ini bisa diperlombakan di tingkat provinsi ataupun nasional. Sebab menurutnya, inovasi ini sangatlah baik untuk menurunkan stunting di masyarakat. Tadi ada inovasi dalam rangka ibu hamil, di mana inovasi ini sangat baik dalam rangka stunting di masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa diikuti lombakan dalam ketidak berkecil maupun di kanasional. Selain promosi dan konseling, kegiatan kali ini juga dirangkai dengan penyediaan layanan mojang bastari atau mobil kunjungi dan layani ibu bersalin, serta penyerahan bantuan oleh bapak asuh anak stunting kepada keluarga yang beresiko stunting. Rizki Tapin TV melaporkan.